Taufik Kurohman, warga Kelurahan Bumirjo, Kabupaten Kebumen, harus berurusan dengan aparat kepolisian karena aksi bejatnya. Kakek berusia 55 tahun ini, diciduk jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Krobogan, karena tega berbuat cabul terhadap gadis berumur 9 tahun. Korban adalah teman dekat cucu tersangka dan kerap datang ke rumahnya untuk bermain bersama. Aksi tak senonohnya dilakukan di rumah tersangka saat istrinya sedang tidak di rumah. Di hadapan polisi, Taufik tetap tidak mengakui perbuatannya. Namun dari hasil pemeriksaan ada bukti yang diduga hasil kekerasan seksual pada tubuh korban. Berdasarkan laporan orang tua korban, polisi kemudian menangkap tersangka di rumahnya. Dari kasus tersebut, petugas Polres Kebumen mengamankan barang bukti berupa pakaian korban. Pengakuan dari korban itu sebelum tahun 2019, itu sekira bulan Desember, kemudian dilanjutkan tanggal 13 Februari yang kedua, itu berarti dua kali. Itu dilakukan di rumah korban atau? Dilakukan di rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di dalam sel tahanan Mapol Res Kebumen. Taufik akan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.